Oke sekarang FTL 620 turun ke ladang yang basah seperti ini Nah jadi gini sobat film bisa dilihat ya kalau pakai singkal Dia kan hasilnya bulat-bulat seperti ini ya Jadi gak rata dan harus diratakan lagi itu pakai sisi rata gelebak Nah kalau FTL 620 ini tinggal jalan aja Dia mencacah tanahnya di depan itu Kemudian hasilnya bisa dilihat di belakang sini Nah hasilnya seperti ini Dan dia tuh sangat stabil Ini bisa dilepas aja Nah hasilnya seperti ini mencacah di depan Kemudian belakangnya itu bisa dihasilkan rata Terima kasih telah menonton! 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 Saluran air atau guludan Nah, yang membedakan adalah Dari FTL 900H Dan FTL 900HD FTL 900H ini Punya mesin penggerak bahan bakar Bensin, ya, dengan Tenaga 7 HP Kalau FTL 900HD Yang ini, dia Berbahan bakar nolar Berpenggerak diesel Nah, kemudian yang membedakan selanjutnya adalah FTL 900H ini Transmisinya digerakkan Pakai fan belt Kemudian turun ke bawah gardan Dan rotari FTL 900HD ini Transmisinya digerakkan langsung Oleh gear, gitu ya Jadi, sedikit lebih kokoh Dan lebih bertenaga Gitu Kemudian Yang ini, FTL 900HD ini Punya tenaga 5,2 HP Secara angka 5,2 HP Itu kecil, tapi dilihat disini Tenaganya itu Sanggup untuk membajak ladang kering Seperti ini Nah Kenapa? Karena torsinya itu besar Menghasilkan Putaran Rotari yang sanggup Untuk mencata ladang Seperti ini Keras Nah, jadi kurang lebih Seperti itu Perbedaan dari FTL 900HD Dan FTL 900T Jadi, pada prinsipnya Sama pengolahan ladang kering Ladang basah Dan sawadangkal Jadi, disini sudah ada Saluran air Yang akan mengisi Ladang di sebelah sana Nah, itu Ladang sebelah sana itu Sebentar lagi Kita akan demokan Pakai FTL 900H Atau HD Dengan penggunaan Sawadangkal Atau ladang basah Setelah itu juga Kita akan mendemokan FTL 620 Nah, ini Ini juga primadona Dari petani seluruh Indonesia Untuk ladang-ladang yang basah Seperti ini Oke, lanjut ya Kita demo ya Ini tadi saya Tidak merekam Bapak ini Naik dari bawah sini Naik dari bawah sini Ke atas ini Untuk membajak ladang kering Ya, lihat petani Diajarkan sedikit Langsung bisa Memakai FTL 900H Memolah ladang yang keras Seperti ini ya Kita lihat disini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, sekarang FTL 620 Turun Ke ladang untuk membaca Langtopik lagi Menyalakan mesinnya Tidak enferteri Ya, kita coba Lahan kering ya Oke, jadi sekarang FTL 620 ini sudah turun Membajak ladang kering seperti ini Nah, seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan Tentang FTL 620 Jadi FTL 620 ini punya pilihan penggerak yang berbeda Ada bisa milih 7 HP Dan juga bisa milih 6 HP Kemudian FTL 620 ini punya spesialis membajak ladang kering dan membajak ladang basah Dengan sangat stabil Bisa dilihat tadi Bang Sofik melepas FTL 620 ini Itu membuktikan bahwa ini stabil dibandingkan dengan kultifator konvensional seperti ini Nah, kita bisa lihat getarannya Getaran yang dihasilkan filler konvensional dibandingkan FTL 620 Ini bisa dilepas langsung membajak sendiri Kalau tiller konvensional dia harus menekan ke bawah Dan getarannya itu agak sedikit besar memang Kalau untuk ladang yang keras Ini tinggal dilepas aja Dia langsung berjalan sendiri Oke, kemudian untuk hasil kerja dari FTL 620 ini Dalam subuh meter ini bisa bekerja hanya satu jam saja Setelah ini kita akan mencoba di ladang yang basah di sebelah sana Nah, Sobat Firman bisa dilihat sendiri Kestabilan yang dihasilkan FTL 620 ini dengan filler konvensional seperti FTL 90 HD ini Dia lebih enteng, lebih ringan Ini saya kasih tau ke Sobat Firman baru ulang kali Karena memang ini fitur utama yang dihasilkan FTL 620 ini Untuk teman-teman petani di seluruh Indonesia Jadi kalau yang masih baru pertama kali pakai FTL 620 Ini kultifator ini cocok digunakan Karena lihat getaran atau daya yang dihasilkan goyangannya dari kultifator ini Ini kita coba petaninya untuk melepas FTL 620 ini Pak, bisa dilepas pak Bisa dilepas, coba lepas Terima kasih telah menonton Nah, ini semua petani pada heboh melihat Kultifator dari Irman F dari 100 HD Digunakan di ladang yang basah seperti ini Jadi untuk penggunaan di ladang basah seperti ini Tinggal dirubah aja Rodanya itu pakai pediwil Ini kita datangin sedikit Jadi teman-teman ini tinggal rubah aja Roda depannya ini pakai pediwil Belakangnya itu kita pakai singkal Nah, ini untuk membalikan tanah Ini bisa dilihat ya Kembalikan tanahnya seperti ini Ini hasilnya seperti ini Pakai singkal Ini bajangnya cepat sekali Dia langsung berjalan seperti ini Jadi untuk kapasitas kerja Menyingkal di tanah basah seperti ini Dia bisa menghasilkan 2000 meter dalam 1 jam saja Bisa lihat sendiri ya Ini karena memang Lajunya cukup cepat Oke, sekarang FTL 620 turun ke ladang Yang basah seperti ini Nah, jadi gini Sobat film bisa dilihat ya Kalau pakai singkal Dia kan hasilnya bulat-bulat seperti ini ya Jadi tidak rata Dan harus diratakan lagi Itu pakai sisi rata gelebang Nah, kalau FTL 620 ini tinggal jalan aja Dia mencacah tanahnya di depan itu Kemudian hasilnya bisa dilihat di belakang sini Nah, hasilnya seperti ini Dan dia tuh sangat stabil Ini bisa dilepaskan aja Hasilnya seperti ini Dia mencacah di depan Kemudian Belakangnya itu Bisa dihasilkan rata Enak Pak Mantap Saya jalan sendiri Sabil Dan langsung membajak Dengan sedalaman Sekitar 20-30 cm Ya, dia Sabil ya Kemudian dia juga untuk Bekerja dalam ladang 1000 meter itu Hanya butuh waktu 1 jam Jadi ada satu petani yang Kasih testimoni Tentang FTL 620 ini Katanya itu dia Ringan Santai Jadi dia bisa sambil ngopi Ataupun bisa sambil ngudut Kata dia gitu Kalau disana ada tempat kopinya Dia bisa Taruh kopi disana Sambil berjalan Atau mungkin kata dia Dia disini Dan temannya disana Jadi tinggal Ganti-gantian aja Oke, kita lanjut ya Oke, jadi sobat beneran Seperti itu aja Kegiatan kita kali ini Mendemonstrasikan Alat-alat petanian Dari kira manusia Ada FTL 620 Ada FTL 900H FTL 900HD Dan lain-lain Jadi Kita berikan solusi Untuk para petani Di Indonesia Untuk Mengolah ladangnya Ladang kering Yang ini Dan juga ladang Basah seperti ini Sawah-sawah Jadi Kita berikan Opsi Atau pilihan Mekanisasi Dari firman Indonesia Yang cocok Yang mana Untuk petani di Indonesia Misalkan yang ini Dia lebih spesialis Untuk membajak Di ladang basah Seperti ini Lebih stabil juga Daripada tiller konvensional Dan tidak perlu Proses Peratakan lagi Di belakang Atau FTL 900H Yang ada di ujung Sebelah sana Dia untuk Proses pembajakan Ladang basahnya Dia memakai singkal Membalikan Dan Untuk ladang Keringnya Dia Tangguh Untuk Membajak ladang Yang Kering Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Oke demikian Kegiatan saya kali ini Di daerah Masih di Provinsi Lampung Di daerah Gading Rejo Pesawaran Jadi Seperti yang tadi Saya bilang sebelumnya Saya harapkan Petani di Indonesia ini Sudah menggunakan Mekanisasi Alat pertanian Untuk mengelola Ladang kering Dan juga ladang Basah Oke Jadi jangan lupa Untuk subscribe channel ini Untuk Bisa Update terus Video-video kita Seperti ini Dari saya Rizky Monana Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!